halo halo sobat editing nah jadi di video kali ini seperti judulnya ya saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menggunakan filter pink until ya teman-teman nah disini hasilnya seperti ini saya harap teman-teman harus mendengarkan terlebih dahulu nah disini untuk menggunakan filter ini teman-teman harus mengedit foto di area kolam atau di pantai atau di dalam ruangan ya namun jangan kalian gunakan seperti di hutan ya atau yang bertemakan alam gitu jangan nanti karena di bagian background hijau itu tidak kelihatan untuk akuannya ya intinya yang kelihatan langit atau di area terbuka gitu ya teman-teman Nah sebelum kita meluncur ke tutorialnya saya harap teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin maju dan berkembang agar kita bisa belajar editing bersama-sama terus ya teman-teman Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama disini kita masuk lebih dulu ke dalam aplikasi Lightroom lalu kita tambahkan salah satu foto yang akan kita edit nah ini adalah file mentahannya file mentahnya disini saya menggunakan foto yang di kolam renang ya Nah langkah pertama untuk membuat warna pink yang keren itu kita gunakan bantuan profile disini kita gunakan profile yang bawaan dari Lightroom ya kita gunakan yang artisti 03 Oke seperti ini saya pilih artisti 03 ya lalu kalian naikkan opasitasnya atau intensitasnya ini sekitaran 150 oke seperti ini ya lalu kalian centang nah disini kalian harus berhati-hati ya jangan terlalu pink juga untuk warna kulitnya nanti akan berubah jadi merah kulit kalian ya kalian harus bisa kendalikan nanti saya akan berikan caranya bagaimana cara agar tidak terlalu kuning ya oke di sini kita masuk lagi ke menu like nah di menu like ini untuk saya karena fotonya terlalu terang saya akan kurangin jadi 0, min 0,20 ya lalu untuk kontras kurang lebih min 50 highlight kurang lebih min 29 oke lalu untuk bayangan plus 20 ke atas atau saya gunakan plus 24 untuk warna putih kurang lebih min 50 ya seperti ini nah lalu untuk warna hitam kita naikin sekitaran 20 ya Nah teman-teman teman-teman disini harus kalian perhatikan juga dengan foto kalian ya karena disini kulit model ini berwarna putih ya jadi disini saya menggunakan setan ini aja lalu disini kita masuk lagi ke menu kurva kita kurangi sedikit percayaannya dengan cara kita berikan titik di bagian paling tengah lalu kalian arahin ke bawah sedikit saja oke ya kurang lebih hasilnya seperti ini lalu kita pilih selesai ya lalu teman-teman disini kita masuk lagi ke menu color di menu color ini kita naikin temperatur kurang lebih 14 ya sedikit ya karena disini sudah kalian bisa lihat perubahan warnanya lalu disini kalian naikin corak kurang lebih 4 ya nah seperti ini nah lalu untuk vibrance naikin sedikit lebih tinggi dari saturasi kurang lebih 18 dari temperatur yang maksudnya lalu untuk kejenuhan naikin sekitar 4 aja ya oke kurang lebih seperti ini lalu langkah selanjutnya disini kita masuk ke menu mix atau campuran di men di warna merah tidak perlu saya atur atau kita bisa gunakan aja ronanya min 2 kejenuhan plus 2 aja ya agar di bagian lipstick nanti bisa terlalu bisa agak terang ya lalu disini kita masuk langsung ke warna kuning di warna orange tidak perlu kita atur nah di warna orange ini kita kurangin ronanya itu di warna kuning ini kita kurangin ronanya maksudnya teman-teman jadi min 100 oke seperti ini lalu kita pilih lagi warna hijau nah di warna hijau ini untuk rona tidak perlu kita atur kita kurangin kejenuhan jadi min 100 oke lalu kita pilih lagi yang warna biru untuk warna akuat tidak perlu kita atur kita kurangin ronanya jadi min 100 lalu untuk kejenuhan plus 100 oke kurang lebih seperti ini lalu untuk warna ungu dan pink tidak perlu kita atur ya kita pilih selesai nah langkah selanjutnya kita masuk lagi ke menu efek di menu efek ini kita naikin tekstur kurang lebih empat jangan terlalu tinggi lalu untuk kejernihan naikin sekitaran 14 dan efek kabut naikin 10 jangan terlalu tinggi ya oke kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman lalu langkah selanjutnya kita pilih yang di bagian pertajam di pertajam ini kita naikin 10 agar sedikit lebih tajam lalu untuk pengurangan noise kurang lebih naikin sekitaran 20 oke lalu untuk pengurangan noise warna kita kurangin pewarnaannya jangan terlalu tajam ya kita gunakan sekitar 20 nah sangat simpel teman-teman seperti ini ya seperti ini lalu disini kita coba copy setting saling pengaturan oke lalu kita tempelkan di salah satu foto ya misalkan foto ini klik titik tiga ini lalu kalian pilih tempelkan pengaturan oke teman-teman hasilnya kurang lebih seperti ini nah jikalau warnanya terlalu pink di bagian kulitnya teman-teman ya jikalau terlalu pink seperti ini ya kalian masuk lagi ke menu color lalu kalian cari pilih yang warna campuran atau mix di sini lalu kalian cari yang warna orange nah di warna orange ini kalian naikin luminance nya seperti ini nah jikalau terlalu merah ya di bagian wajah kalian nah seperti ini teman-teman jikalau kita kembali maka terlalu merah maka ketika kita naikkan lagi nah sekarang akan berkurang pewarnaan merahnya teman-teman nah jadinya kurang lebih seperti itu ya nah bagi teman-teman yang ingin eh ikuti caranya silahkan kalian simak aja sampai habis tanpa harus eh bertanya lagi ya jikalau kalian ingin bertanya silahkan tanyakan saja di kolom komentar Oke mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like di comment dan share dan jangan juga lupa subscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar teman-teman Oke thank you for watching see you next time and goodbye